Intro Bab 2997 Tuan Gusnadi, kami datang untuk menanyakan tentang Brahma. Menurut Organisasi Drahmar dari wilayah barat, Anda melawan Brahma dan melukainya. Apakah itu benar? Zak bertanya Ketika Parit merekomendasikan Iwan kepadanya, dia mengetahui bahwa Iwan adalah pengawal naga patinum level 5. Selain itu, Iwan melenyapkan Raja Iblis sendirian. Selain itu juga, Iwan bertanggung jawab atas kematian Asmodius, Poison Wildor, dan Pencuri Merah. Namun, Brahma adalah penjahat teratas dalam daftar tersebut dan kekuasaannya mencapai tingkat semisain. Mendekati tingkat Science State. Kekuatannya jauh lebih hebat daripada Raja Iblis dan yang lainnya. Iwan baru berusia 30 tahun dan sulit dipercaya bahwa dia berhasil meluka Ibrahma. Itu sangat tidak nyata, sehingga dia tidak percaya itu benar. Tentu saja, organisasi dratmar lain dari wilayah tengah dan Farid juga merasakan hal yang sama. Tidak ada yang percaya bahwa pemuda seperti Iwan bisa mengalahkan Brahma yang terkenal itu. Bab 2998 Maksudmu Brahma yang berada pada tingkat pencai yang munah, bagaimana mungkin? Zak dan yang lainnya terkejut. Menurut informasi yang mereka peroleh, Brahma sudah lama mencapai tingkat semisain dan hampir mencapai tingkat science state. Namun Iwan mengklaim bahwa Brahma hanya berada di pencai yang munah. Ini sangat sulit dipercaya sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tuan Gusnadi, apa ini sebuah kesalahan? Zak dan yang lainnya bertanya dengan tidak percaya. Saya dapat menjamin bahwa Brahma hanya berada di tingkat pencai yang munah. Namun dia memiliki senjata yang berada di tingkat semisain. Kata Iwan dengan percaya diri. Seharusnya tidak begitu. Mungkinkah ada lebih dari satu Brahma? Pria tua berbaju abu-abu itu mengerukkan kening. Tuan Nel, apa maksud Anda? Ada banyak Brahma? Zak dan yang lainnya terkejut. Orang tua berbaju abu-abu adalah penanggung jawab organisasi Dratmar di wilayah tengah. Rovet Nel. Karena Brahma berada di urutan teratas daftar kriminal dan hampir mencapai Sainstead. Rovet datang ke wilayah selatan dengan harapan bisa melenyapkan Brahma. Sayangnya, dia tidak berhasil menemukan Brahma. Namun dari informasi yang diberikan Iwan, ia menyadari bahwa Brahma itu lebih dari satu. Ya, aku sudah memikirkan hal ini selama beberapa waktu. Setiap kali kami menerima laporan tentang Brahma, informasinya akan sedikit berbeda dari yang terakhir. Inilah alasan utama mengapa kami tidak dapat menemukan mereka dan dipermainkan olehnya. Berulang kali. Saya pikir mungkin ada dua hingga tiga orang yang menyamar sebagai Brahma yang membingungkan kita. Tidak heran jika kita terus menerus gagal, kata Rovet. Meskipun organisasi Drakmar berusaha menghadapi Brahma berkali-kali dan gagal, beberapa anggota organisasi Drakmar pernah melawan Brahma di masa lalu. Mereka tidak dapat menemukan lokasi Brahma dengan tepat. Namun mereka semua yakin bahwa Brahma sudah berada dalam tingkat semisain. Namun Brahma yang melawan Iwan hanya berada di tingkat puncak yang munah. Jika Iwan mengatakan yang sebenarnya, pasti ada lebih dari satu Brahma, termasuk semua informasi kontradiktif yang diterima organisasi Drakmar selama bertahun-tahun. Rovet berteori bahwa dua hingga tiga orang menyamar sebagai Brahma. Kalau tidak, organisasi Drakmar tidak akan malu, selalu gagal walau sudah berjuang selama bertahun-tahun untuk menangkapnya. Jadi begitu, Iwan, Zak, dan yang lainnya menyadari. Iwan akhirnya mengerti mengapa kekuatan Brahma tidak sesuai dengan rumor yang beredar dan mengapa dia begitu mudah dikalahkan. Ternyata, orang yang dilawannya bukanlah Brahma yang sebenarnya. Bab 2999 Sialan! Siapa sangka ada penipu? Brahma yang menyembunyikannya dengan baik. Saat mereka sadar, para pengawal naga semuanya memasang ekspresi gelap saat mereka menyadari betapa liciknya Brahma. Syukurlah mereka sekarang tahu tentang tipun Brahma dan dengan ini membuat mereka lebih berhati-hati. Akan lebih mudah melacak Brahma sehingga mereka tidak akan tertipu lagi. Aku tidak peduli apakah dia penipu atau bukan. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan menjatuhkannya, kata Iwan sambil mendengus. Karena pembantaian di organisasi Drakmar dan luka yang diderita Rini, Iwan sangat membenci Brahma. Untuk membalaskan dendam Rini dan Scott serta menghilangkan ancaman terhadap masyarakat lainnya, dia bersumpah untuk menyingkirkan Brahma, anak muda. Brahma yang asli hampir berada di tingkat science state dan hampir tidak ada saingan di wilayah tengah. Tidak akan mudah bagimu untuk menjatuhkannya. Robert menggelengkan kepalanya dan berasumsi bahwa Iwan hanya menggertak. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Zap dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Brahma itu tangguh dan lecik. Bahkan organisasi Drakmar dari wilayah tengah gagal melacaknya. Jadi Iwan tidak punya peluang sama sekali. Begitulah pikir mereka. Sudah menjadi masalah bagi Iwan untuk menemukan lokasi Brahma. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak ada gunanya. Meskipun Iwan berhasil mengalahkan Brahma palsu, dia masih berhasil melarikan diri. Jika Iwan tidak bisa menghadapi Brahma palsu, bagaimana dia bisa menandingi Brahma yang sebenarnya? Titu tidak mungkin. Jadi tidak ada yang menganggapnya serius perkataan Iwan. Mungkin, kata Iwan sambil tersenyum. Dia tidak ingin bersusah payah meyakinkan mereka. Sesaat kemudian, dia teringat sesuatu dan mengambil beberapa botol dari meja samping tempat tidurnya. Tuan Glesby, Tuan Nail, ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Ini adalah pencari jiwa dan ini mungkin bisa membantu Anda melacak musuh dari jarak ribuan mil. Jelas Iwan. Karena pencari jiwa itu spesial dan dapat digunakan untuk melacak penjahat, dia tidak menyerahkan mereka ke organisasi Brahma ketika dia lebih lemah karena dia mungkin perlu menggunakannya pada orang-orang yang memiliki niat buruk terhadapnya. Namun, keseluruhan kekuatannya sekarang telah mencapai tingkat semisain sehingga ia tidak perlu khawatir lagi. Oleh karena itu, dia bermaksud menyerahkan pencari jiwa ke organisasi Drakmar untuk memfasilitasi misi mereka. Ini bisa menjadi caranya berkontribusi terhadap organisasi Drakmar. Saat ini, hanya Brahma dan Hades yang tersisa dalam daftar kriminal. Tetapi akan ada lebih banyak penjahat lainnya yang bermunculan setiap tahun dan hal ini tidak akan ada habisnya Dengan pencari jiwa, organisasi Drakmar dapat menggunakannya untuk melawan penjahat dan menjaga ketertiban masyarakat dengan baik. Bersambung, sobat-sobatku semua, abang-abangku, dan kakak-kakakku semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.